Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Dalam Al-Quran, Allah SWT banyak menceritakan tentang bagaimana proses penciptaan manusia baik proses penciptaan Adam maupun penciptaan keturunannya Dan Allah membedakan antara proses penciptaan Adam dengan penciptaan keturunannya Yang kita kenal bahwa manusia tercipta dari tanah itu adalah proses penciptaan Adam Sementara keturunannya tercipta dari mani Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat As-Sajjidah Allah berfirman di surat As-Sajjidah Dia adalah zat yang menciptakan dengan sempurna apapun yang dia ciptakan Dan Allah memulai penciptaan manusia mintinin dari tanah Kemudian Allah jadikan keturunannya dari sulalah mimma'in mahin Dari air yang hina disebut oleh Allah dengan sulalah Dan yang dimaksud dengan sulalah mimma'in mahin Air yang hina disini adalah nutfah, air mani Kenapa disebut sulalah? Al-Baghawi menyebutkan Sumyat sulalatan li'annaha tusallu minal insan Dinamakan sulalah karena dia diambil atau diturunkan dari manusia Li'annaha tusallu minal insan Karena dia diturunkan, diambil dari manusia Dan kenapa disebut sebagai ma'in mahin Air yang mahin, mahin bima'na daif Mahin artinya lemah Dan air mani, air yang sangat lemah, air yang sangat encer Seperti yang kita kenal, encer dalam arti dia masih ada unsur kekentalan Dan itu merupakan nutfah ar-rajul Air mani yang keluar dari lelaki Dan di ayat yang lain Allah SWT juga berfirman di surat Al-Hajj Ya ayuhan nasu in kuntum fi raybin minal ba'thi Wahai manusia Kalau kalian masih meragukan akan adanya hari kebangkitan Fa'inna khalaqnakum min turab Ingatlah sesungguhnya kami ciptakan kalian min turabin dari tanah Summa min nutfah kemudian dari nutfah Summa min alakah kemudian dari alakah Kemudian Allah sebutkan beberapa tahapan berikutnya Kata Al-Baghawi ketika menafsirkannya ayat ini Khalaqnakum min turab Kami ciptakan kalian dari tanah Ya'ni abakum Maksudnya adalah bapak kalian Yaitu Adam Alayhi salam Alladhi huwa aslun nasli Yang beliau merupakan puncak dari seluruh keturunan Beliau merupakan asal dari seluruh keturunan manusia Kemudian summa min nutfah Kemudian dari nutfah Ya'ni zurriyata Kata Al-Baghawi maksudnya adalah keturunannya Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan mereka dari nutfah Kenapa air mani disebut nutfah Nutfah secara makna bahasa artinya sedikit Bentuk jamaknya nitof Sehingga mani disebut nutfah karena yang keluar itu sedikit Baik Dari sinilah kita bisa melihat bahwa penciptaan manusia Adam alayhi salam dan keturunannya itu berbeda Sehingga yang kita kenal bahwa manusia tercipta dari tanah Itu adalah Nabi Adam alayhi salam Sementara keturunannya tercipta dari air mani Dari air yang disebut oleh Allah sebagai Ma'in ma'in air yang hina Dan disebut oleh Allah sebagai nutfah Mengenai penciptaan manusia Ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang proses Atau asal usul dari penciptaan keturunan Adam Sebagian ayat menyebut dengan sebutan nutfah Sebagian ayat menyebut dengan sebutan mani Dan di ayat yang lain Allah menyebut dengan Sula'lah mimma'in ma'in Contoh ayat yang menyebutkan nutfah Di antaranya firman Allah di surat An-Najm Dan Allah menciptakan dua pasang Laki dan perempuan Ketika dipancarkan Kemudian Allah juga berfirman Di surat Al-Insan Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari nutfah yang amshaj Yang dimaksud dengan amshaj Kata Ibnu Qutaybah Ibnu Qutaybah seorang ahli bahasa Ibnu Qutaybah Ad-Dainuri Mengatakan amshajin bimana akhlab Amshaj maksudnya adalah tercampur Sehingga nutfah itu tercampur dalam rahim sang ibu Kemudian Allah juga menyebut dengan sebutan mani Sebagaimana yang Allah kirmankan di surat Al-Qiyamah Bukankah manusia itu dulu pernah menjadi nutfah Min mani'i yumna Berupa mani yang yumna Yumna bimakna dipancarkan Mani yang dipancarkan Karena keluarnya itu dipancarkan Dan Allah juga sebut manusia Atau asal manusia Min ma'in dhafiq Khulikal insanu min ma'in dhafiq Manusia itu diciptakan dari al-ma'al dhafiq Al-dhafiq artinya yang punya pancaran Air mani yang punya pancaran Sehingga saat air mani itu keluar Dia memancar Dan di ayat yang lain Allah berfirman Bahwa manusia tercipta Min sulalatin mim ma'in ma'in Dari sulalah ma'in ma'in Sulalah artinya Alladhi tusallu min al-insan Yang diambil Atau ditarik dari manusia Dan disebut ma'in ma'in Maksudnya adalah Raki Da'if Air yang lemah Air yang encer Yaitu mani Selanjutnya Kita akan melihat proses penciptaan Adam Alayhi salatu wasalam Allah menyebutkan beberapa ayat Yang menceritakan tentang proses penciptaan Adam Ada yang menyebut min turab Dari turab Turab artinya tanah Dan ada yang menyebut min tin Tin artinya tanah liat Yang basah Dan di ayat yang lain Allah menyebut Min tinin lazib Tanah liat yang lengket Di ayat yang lain Allah menyebut Solsal Solsal itu seperti Lempengan tanah liat yang sudah kering Kenapa disebut solsal Karena dia bisa mengeluarkan solsalah Suara ketika diketuk Anda misalnya punya tembikar Ketika diketuk Dia akan mengeluarkan bunyi Suara Itu namanya solsalah Sehingga disebut dengan solsal Di ayat yang lain Allah menyebut Min hama'in masnun Dari al hama' al masnun Seperti apa al hama' al masnun Al hama' artinya adalah Tanah liat yang berwarna hitam Al masnun Bima'na al mutaghayir Yang sudah berubah Kemudian juga di ayat yang lain Allah menyebut Kal fakhar Khalaqal insana min salsalin kal fakhar Allah ciptakan manusia Yaitu Adam Dari salsal Kal fakhar Al fakhar Adalah tembikar yang sudah dibakar Sehingga dia makin keras Sebagaimana layaknya tembikar Yang kita kenal Baik Dan para ulama mengatakan Bahwa Nabi Adam al salam Dalam proses penciptaannya Disebut oleh Allah Dengan istilah yang beragam Itu maksudnya adalah Dari satu tahapan ke tahapan yang lain Sehingga ada tahapan Berupa turab Kemudian tahapan berikutnya Menjadi tin Tahapan berikutnya menjadi solsal Yang itu Ada yang bentuknya Hama'un masnun Dan ada yang Kal fakhar Baik Seperti apa keterangannya Kita akan lihat disini Pertama Nabi Adam al salam Ditegaskan oleh Allah Tercipta dari turab Sebagaimana firman Allah ta'ala Di surat Ali Imran Inna mathal Isa Indallahi kamatha li Adam Khalakahu min turabin Sesungguhnya Permisalan tentang Nabi Isa Di sisi Allah itu Sebagaimana Adam Khalakahu min turab Allah ciptakan Adam dari turab Disini Allah menegaskan Khalakahu min turabin Allah ciptakan Adam dari turab Thumma kala lahu Kun fayakun Kemudian Allah berfirman Kun maka jadilah Adam Dan di ayat yang lain Allah juga berfirman Ya'ayhuannasu Inkuntum fi raybi minal ba'ti Fa'inna khalaknakum min turab Wai manusia Kalau kalian masih meragukan Tentang adanya hari kebangkitan Ingatlah sesungguhnya Kami ciptakan kalian Min turabin Dari turab Dan turab disini artinya adalah Tanah Tanah seperti yang kita kenal Turab Dan Ini turab Mengandung debu Ketika dia Masih dalam kondisi aslinya Kemudian tidak terkena air sama sekali Disitu ada unsur debunya Kemudian para ulama mengatakan Lalu turab ini dicampuri dengan air Fasara tinan Kemudian menjadi tin Maka di ayat yang lain Allah menyebut Manusia tercipta dari tin Seperti firman Allah Di surat as-sajjidah Alladhi ahsana kulla shay'in Wa bada'a khalqal insani min tin Allah ladad Yang seluruh penciptaannya itu sempurna Wa bada'a khalqal insani min tin Dan Allah mulai penciptaan manusia Dari tin Tin artinya adalah Tanah yang tercampur dengan air Sehingga bisa kita terjemahkan Tanah liat Anda lihat tanah Ketika kena hujan Maka dia akan Menjadi seperti tanah liat Sehingga di ayat yang lain Allah menyebut Tinin lazib Seperti firman Allah Di surat as-sajjidah Allah mengatakan Inna khalqnahum Min tinin lazib Sesungguhnya kami ciptakan mereka Yaitu manusia Min tinin lazib Dari tin yang lazib Lazib artinya lasik Artinya yang lengket Tercipta dari tanah yang lengket Dan Kata al-tabari Rahimahullah Min tinin lazib Bima'na min tinin lazib Dari tanah yang lengket Disebut demikian Karena Turab makhlutun bima'in Karena tanah itu Kecampuran dengan air Kemudian Setelah Dia jadi seperti tanah liat Ketika dibiarkan Maka akan Berubah aromanya Mengering-mengering Dan berubah Aromanya Maka jadilah Hama'un masnun Jadilah Hama'un masnun Sebagaimana yang Allah firmankan Dalam Al-Quran Walakad khalaqnal insana Min salsalin Min hama'in masnun Sungguh kami telah ciptakan manusia Min salsal Salsal Artinya adalah Tanah yang kering Min hama'in masnun Dari hama' Yang dia sudah hilang Airnya Kemudian dia semakin kering Kata al-Baghawi Salsal artinya At-tin al-yabis Tanah yang kering Alladhi iza naqarathu Kalau kemudian Dia diketuk Dengan menggunakan Jari Sami' talahu Salsal Akan terdengar Suara Salsal Sehingga Ketika diketuk Keluar suara Maka disebut dengan Salsal Min hama'in masnun Dari hama' Yaitu tanah liat yang hitam Masnun Yang sudah berubah Maksudnya adalah Berubah aromanya Sehingga Ketika tanah liat itu Dibiarkan kering Nanti lama-lama Akan keluar aroma Yang khas Berubah aromanya Dari yang awal Dengan ketika sudah kering Disebut oleh Allah Dengan Hama'in masnun Hama' Karena dia berwarna hitam Tanah liat itu Dan masnun Karena dia sudah Berubah Kemudian ketika Dia dibiarkan Makin keras Makin keras Seperti layaknya Ketika tembikar itu Sudah Dimasak Sudah dibakar Yang disebut dengan Al-Fakhar Sebagaimana Firman Allah Di surat Ar-Rahman Khalaqal insana Min salsalin Kal-Fakhar Allah menciptakan manusia Dari salsal Kal-Fakhar Yang dimaksud dengan Sal-sal tadi Tanah liat Yang dibiarkan Kemudian mengering Namanya sal-sal Kal-Fakhar Seperti tembikar Kata Abu Ubaidah Dan beliau Termasuk salah satu Di antara ahli bahasa Fahuwa min ya Bisihi Kal-Fakhar Bahwa Tanah liat ini Saking keringnya Maka dia seperti Al-Fakhar Dan kata beliau Al-Fakhar adalah Matubiha binar Al-Fakhar adalah Tanah liat Yang sudah dimasak Yang dibakar Sehingga menjadi Semakin atas Semakin keras Karena unsur airnya Sudah hilang Maka disebut oleh Allah Kal-Fakhar Karena saking keringnya Sehingga awalnya Seperti Sol-sol Kemudian saking keringnya Jadi Al-Fakhar Demikianlah Tahapan-tahapan Penciptaan Mengenai Nabi Adam Yang Allah Sebutkan dalam Al-Quran Semoga Semakin menambah Iman kita Kepada Kebenaran Berita yang disampaikan Al-Fakhar Tidak Salong Nabi Muhammadin Wah ala alihi Wasahbihi Wasalam Ikuti Haji bersama ANB Hubungi